Intro Mari kita lanjut ke part kedua dari film live action Parasite Film ini diawalin sama para polisi yang ngebawa tahanan kriminal yang suka ngebunuh cewek terus diperkaos pernah tuh, dia di jalan ketemu sama parasit yang nipu manusia buat dijadiin makanannya ternyata si kriminal yang namanya Uragami ini punya kemampuan buat ngebedain mana manusia, mana parasit jadi dia disuruh ngecek tuh satu persatu orang-orang yang dicurigain sama pihak kepolisian termasuk si Shinichi yang juga ada disitu awalnya Uragami tuh sedikit nyurigain Shinichi tapi akhirnya Shinichi pun lolos karena ya sebenernya kan Shinichi cuma tangan kanannya doang yang jadi parasit balik dari sana, Migi ngasih tau Shinichi kalau dia ngedeteksi ada parasit di deket situ mereka pun nyamperin nah pas didatengin, ternyata beneran aja parasit itu lagi makan siang cewek tanpa basa-basi langsung aja Shinichi bunuh diam-diam aksi Shinichi tuh direkam sama seseorang nah perkumpulan network makin hari makin rame apalagi semenjak dipilihnya wali kota yang baru sebenernya si wali kota ini pengen ngebunuh Shinichi karena makin hari makin meresahkan ngebunuhin kaum mereka tapi sama Ryoko gak dibolehin karena Ryoko nganggep Shinichi masih bisa dimanfaatkan nanti gitu katanya nah sekarang bayinya Ryoko tuh udah lahir kita ke parasit yang namanya Miki dia tiba-tiba aja karena gabut dan lewat di depan markas Yakuza dia langsung masuk dan ngebantai semua orang yang ada di dalam situ besoknya Ryoko nyamperin detektif swasta yang sering ngintai Shinichi ternyata yang nyuruh moto dan ngumpulin data tentang gerak-geriknya Shinichi ya si Ryoko ini nah detektif ini namanya Kuramori nah disini posisinya Kuramori tuh gak tau kalau Ryoko tuh monster parasit dia malah nyuruh buat ngehentiin mata-matain Shinichi karena khawatir si Ryoko ini bakalan dibunuh sama Shinichi abis itu Kuramori pun balik dia tuh tinggal bareng anaknya karena istrinya tuh udah meninggal balik sekolah Shinichi sadar kalau akhir-akhir ini selalu diikutin sama seseorang nah seseorang itu ya si Kuramori Shinichi pun mergokin Kuramori karena takut bakalan diapapain akhirnya Kuramori ini jujur tentang semuanya bahkan ngomong kalau dia tuh disuruh sama Ryoko nah disini Shinichi bilang kalau Ryoko tuh malah parasit yang sebenarnya Kuramori awalnya gak percaya apalagi ternyata diem-diem Kuramori tuh suka sama Ryoko abis itu Shinichi pun nyamperin Ryoko dan mereka ngobrol-ngobrol disitu tentang temen-temennya sebangsanya Ryoko yang parasit gitu ternyata alasan sebenarnya Shinichi tuh nemuin Ryoko karena pengen ngasih bukti kalau Ryoko itu bener-bener parasit bahkan jadi petinggi di perkumpulan para parasit itu Shinichi pun nyuruh Kuramori pergi jauh-jauh biar Ryoko gak bisa ngapa-ngapain dia tapi Kuramori yang terlanjur sakit hati ini akhirnya ngelapor ke polisi dia malah nemuin wali kota buat nyelidikin sesuatu tentang wali kota ini yang dia anggap bagian dari perkumpulannya Ryoko nah si wali kota ini ngerasa kalau si Kuramori ini ngebahayain dia pun nyuruh anak buahnya buat ngasih pelajaran pas balik kerja tiba-tiba apartemennya tuh dibakar dan anaknya mati disitu kita ke Shinichi nah pulang sekolah tiba-tiba Migi ngedeteksi ada parasit yang jumlahnya lima ngedeket nah ternyata dia tuh Miki tapi akhirnya pas Miki itu berhasil nemuin Shinichi lah ternyata cuma ada satu orang Miki ngasih tau kalau sebenernya si Miki ini ada lima parasit sekaligus di tubuhnya kepala, tangan, kakinya masing-masing ada parasit Shinichi pun dikejar sama Miki tapi untungnya Shinichi berhasil ngelawan dan menggal pala Miki mau dibunuh sama Shinichi tapi keburu banyak orang yang lewat dia pun pergi dari situ si Miki itu ternyata gak mati dia akhirnya pindah ke habitat aslinya di tangan kanan dan tangan kanannya sekarang yang jadi kepala nah parasit ini sekarang identitasnya jadi namanya Goto jadi Goto sama Miki tuh sering tukar-tukar roll siapa yang jadi kepala, siapa yang mimpin tubuh ini Miki sama Goto punya pikirannya masing-masing tapi info aja nih ternyata si Goto inilah salah satu parasit terkuat di network kita ke perkumpulan network jadi yang lain tuh pada setuju buat ngebunuh Shinichi tapi Ryoko ini pemimpin network ngelarang dan bilang buat jangan gegabah dulu udah tuh Ryoko ke kamar buat menyusuin anaknya nah abis itu buat pertama kalinya Ryoko bisa senyum bahkan ketawa cuy padahal biasanya parasit itu gak punya emosi sama sekali Ryoko pun keluar rumah mau pergi ke suatu tempat diem-diem dia diikutin sama tiga orang anak buahnya mereka mau ngudeta ke pemimpinan Ryoko tapi Ryoko ini terlalu kuat bagi mereka Ryoko tuh diem-diem menyebar bagian tubuhnya dan nyerang tiga anak buahnya ini dari belakang nah pas abis balik ke kamar dia kaget ternyata anaknya tuh udah diculik sama Kuramori pihak kepolisian dapat informasi tentang parasit ini tuh dari Kuramori nah jadinya besoknya polisi pada mau ngebunuh para parasit di kota Ryoko nelfon Shinichi dan ngajak ngedate di taman kota yang sebenernya disanalah Kuramori ngebawa anaknya polisi pun akhirnya dateng dan ngegerbek sebuah gedung yang diduga ada banyak parasit disitu jadi semua orang di gedung itu disuruh keluar satu persatu buat dicek nah pas di x-ray terlihat tentu impostor dari para manusia nah langsung digiring dan dieksekusi disitu juga banyak tuh yang kena razia para parasit ini nah kebetulan banget disitu tuh wali kota juga kerjanya disitu tapi dia gak keluar dan nungguin di dalam para parasit yang kepojok pun akhirnya ngelawan dan ngebunuh para polisi disitu polisi juga ngebawa Uragami buat ngecek siapa-siapa aja parasit disitu setiap ada yang ketahuan langsung dibunuh nah akhirnya para polisi ini berhasil ngegerbek kebali kota yang sengaja nunggu di ruang rapat dia pidato terakhir di depan para polisi dan akhirnya dibunuh sama para polisi ini ternyata dugaan gue salah di part kemarin cuy si wali kota ini ternyata manusia yang sengaja jadi pihaknya parasit si Goto dateng dan ngebantai semua orang disitu nah kita pindah ke Kuramori yang berdiri di atas jembatan penyeberangan orang datenglah Ryoko yang nyuruh buat nyerahin bayinya Kuramori gak mau dan ngancem bakalan ngejatohin bayi itu karena dia dendem atas kematian putrinya Shinichi juga dateng dan nyoba buat ngehentiin Kuramori langsung aja sama Ryoko dibunuh lah Kuramori ini polisi akhirnya dateng dan nembakin Ryoko Ryoko yang sadar kalau dia bentar lagi mati pun dan akhirnya pesen ke Shinichi buat njagain anaknya abis itu pun Ryoko mati Shinichi pun nyerahin bayi itu ke polisi nah tiba-tiba polisi dapet kabar kalau monster parasit yang ada di gedung tuh udah berhasil ngebantai semua polisi yang dikirim masuk ke dalam gedung itu ternyata yang ngebantai itu si Goto parasit yang punya 5 parasit di tubuhnya ini orang kuat banget cuy ditembakin polisi pun masih bisa nangkis ini orang ngincer Shinichi Shinichi pun kabur dari situ naik mobil jadi dikejarlah sama Goto sampai akhirnya Goto ini berhasil naik ke atas mobilnya Shinichi dan akhirnya mobil itu oleng dan meledak Shinichi berhasil kabur sebelum meledak tapi tetep aja si Goto tuh sembuh dari ledakan mobil itu cuy Shinichi lari ke hutan tapi masih dikejar sama Goto dia bisa selalu ngejar Shinichi karena bisa ngedeteksi si Migi nah akhirnya Migi misahin diri dari tangannya Shinichi biar Goto tuh gak bisa ngejar Shinichi lagi Migi diem-diem nungguin di pohon dan duel lah antara Migi sama Goto Shinichi yang mau bantuin nyerang langsung dihajar sampai bebek belur sama Goto nah duel Migi sama Goto ini dimenangin lah sama Goto pastinya di masa sekaratnya Migi nyuruh si Shinichi buat kabur dia ngelukain kaki Goto biar gak bisa ngejar Shinichi Shinichi dengan berat hati kabur dari situ ninggalin Migi yang mati tak berdaya Shinichi sembunyi di sebuah tempat pembuangan sampah gitu dia sembunyi di gudangnya Satomi yang khawatir nelpon Shinichi buat tau dia ada dimana Satomi pun datang kesitu buat nenangin Shinichi Satomi bilang masih ada dia yang bakalan selalu ada di sisinya Shinichi akhirnya mereka pun saling menghangatkan badan disitu besok paginya tiba-tiba Shinichi ngerasain tangan kanannya itu ada Migi nah dia langsung sadar kalau Goto pasti bakalan datang kesitu karena pasti bisa ngedeteksi sisa-sisa Migi di tubuhnya Shinichi pun lari ke tempat pembakaran sampah Shinichi pun duel disitu sama Goto nah pas Shinichi udah kepojok dan Goto mau ngebunuh Shinichi tiba-tiba Migi di tangan kanan Shinichi bangkit lagi cuy nah kalau lo inget bagian tubuhnya Migi itu pas itu kan pernah ada di jantungnya Shinichi dan itulah kenapa Migi bisa tumbuh lagi di tangan Shinichi Goto mau nyerang lagi tapi tiba-tiba tubuhnya itu jadi aneh ternyata parasit-parasit di tubuhnya itu pada berontak pada egois dan pengen nguasain tubuh itu dan ya akhirnya tubuh Goto pun meledak karena 5 parasit itu pada rebutan Shinichi pun ngebuang tubuh Goto yang sekarat itu ke tempat pembakaran yang panas banget cuy biar si Goto gak bisa regenerasi abis dari kejadian itu Shinichi akhirnya hidup normal tanpa masalah Migi tiba-tiba bilang kalau dia bakalan tidur atau bahkan bisa dibilang non-aktifkan dalam jangka waktu yang lama atau bisa aja selamanya ya tujuan dia kayak gitu biar Shinichi tuh gak kena masalah di kemudian hari gara-gara dia pasti dong Shinichi gak rela kehilangan sahabatnya ini Beberapa tahun kemudian Shinichi udah kebiasa hidup tanpa Migi dia pun hidup normal bareng pacarnya Satomi mereka saling kencan dan juga selalu rutin ngejenguk anaknya Ryoko di pantai asuhan nah pas Shinichi balik dari beli minum ternyata diem-diem Satomi tuh diculik sama Uragami Uragami ngebawa Satomi ke atas gedung dia disitu ngancem Shinichi bakal ngejatohin Satomi disitu dia minta Shinichi buat ngakuin dirinya kalau dia tuh monster Satomi bilang kalau Shinichi bukan monster kayak yang dibilang sama Uragami Shinichi tuh bukan monster karena dia masih punya sisi kemanusiaannya akhirnya Shinichi pun nekat buat lari nolong Satomi tiba-tiba aja ngeliat Shinichi lari ke arahnya Uragami langsung ngejatohin Satomi Shinichi berhasil ninju Uragami sampe pingsan dia untungnya entah gimana caranya dia berhasil megang tangan Satomi dan nyelamatin dia Shinichi mikir itu mungkin dapet bantuan dari Migi tapi pas Shinichi nanya ke tangan kanannya gak ada jawaban apa-apa dan akhirnya film ini pun berakhir anjay gimana cuy sama film kali ini seru gak? film ini film yang gue tonton pas jaman-jaman SMA dulu ceritanya seru monsternya juga ngeri-ngeri apalagi pas adegan mukbangnya itu jadi film ini tuh asalnya dari anime yang judulnya Parasit The Maxim nah kenapa gue bahas ini film karena nanti di bulan April bakalan rilis Parasit versi Korea jadi nyeritain gimana kalau Parasit ini nginfeksi negara Korea juga yaudahlah jumpa lagi di alur cerita berikutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax